Oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini di Vox Media saya akan melakukan review tentang perangkat wireless outdoor yaitu Ubiquiti PBE 5AC ISO kita lihat barangnya seperti apa para pecinta wireless ini adalah perangkat dari PBE 5AC ISO ya ini perangkatnya Ubiquiti PBE 5AC ISO ya gimana struktur struktur desainnya ini menggunakan tepeng ISO ya penutup dimana perangkatnya ada di dalam ya hingga kita ini ada perangkatnya di sini nanti untuk akses point untuk kabelnya disini lalu speknya nanti kita upas-upas spek dari spesifikasi dari PBE 5AC ISO ya jadi PBE 5AC ISO ini mempunyai gain antena sebesar 25 dpi ya kemudian keistimewanya adalah menggunakan reflektor tegak lurus sebenarnya antenanya ini kemudian reflektor tegak lurus untuk memasukkan masukkan kembali sinyal meluruskan kembali sinyal yang keluar dari area disini ya jadi kalau sinyalnya keluar dari sini ini akan dikembalikan lurus ke depan sehingga prinsip ini ya prinsip-prinsip seperti ini menghemat sinyal sehingga menjadi satu satu titik ya itu adalah salah satu kelebihan dari Ubiquiti Power 5AC ISO PBE 5AC ISO Baikkan untuk isi box dari PBE 5AC ISO ini ada di depan ini ya yang pertama adalah antena reflektor ini ini adalah antena reflektor kemudian ada isonya isinya isinya inilah untuk penutup ini dari plastik ini untuk menutup perangkatnya dari dalam kemudian paketnya juga ada ini power POE POE kemudian ada baut untuk dipasangkan di dalam kemudian ini untuk mounting ini berguna dengan perangkat yang ini kemudian ini adalah nanti terhubung dikoneksikan ke bawah dan luar kemudian inilah untuk mountingnya ini untuk mounting ini untuk bracket ya bracketnya menghubungkan antara perangkat ini dengan mounting kemudian ini radionya ya jadi radionya nanti di dalam sini ditutup oleh ISO ya kemudian ini reflektornya ini radionya dimana di sebelah sini ini ada konektor maaf ada port UTP atau port LAN ya kemudian ini untuk menutup nanti setelah masuk di perangkatnya kemudian ini dari luar tertutup disini klak gitu ya nanti kita praktekan untuk cara memasangnya baik kita akan merakit ke PBE 5 AC ISO ini yang pertama kali adalah ini angkat kita siapkan openg yang pertama kali kita berhasilnya adalah bracket ya ini untuk bracket ini harus disamakan ya mudah sekali tinggal disamakan disini kita akan memasangkan tempatnya kita akan memasangkan tempatnya kemudian dari titik ini kita geser kita geser seperti ini ini sudah ada satu packet kemudian nambah kedua yaitu sampai bunyi sampai bunyi ya kemudian lagi ini tidak usah kenceng-kenceng kan sudah pasang aja karena kita akan pasang pada saat mounting yang penting ini sudah masuk aja sampai jumpa seperti ini di ada puncinya disilikan ya harus dibayarkan dulu ini tariknya di dalam ini baru kita kunci sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini sudah langkah terakhirnya sampai jumpa kita masukkan pasnya sesuai kemudian kita tekan sedikit aja ya, seperti ini baru kita lakukan penutupan untuk menutup ini ada penutupnya ya kita perhatikan dari atas dulu ya ini sudah sama tidak sama mungkin tidak bisa kita perhatikan ya, seperti ini ya jadi, untuk proses perakitannya sekarang kita akan ke proses instalasi software dari PBE BGT 5 AC ISO oke guys, untuk penyambungan tadi proses perakitan ya kita udah coba dan kita demonstrasikan untuk sekarang kita akan melakukan setting secara software untuk perangkat PBE BGT ini ya jadi kita hanya membutuhkan radionya ini, kepalanya kemudian ada POE dan 1 buah kabel UTP stripe ya, ini ada power POE nya kemudian kabel untuk POE power dan ini radionya untuk caranya maaf, tadi butuh 2 kabel ya 2 kabel UTP kemudian ini ada berwarna merah ini adalah POE POE ini adalah untuk mengalirkan listrik ke radio jadi ke radio ini ya jadi dari merah ini colokan ke POE maaf ke pot lan radio ya nah pastikan bener-bener stripe ya bener-bener benar ya untuk sambungan kabel UTP nya karena kalau keliru nanti di putih biru keliru di putih coklat nanti akan terjadi konsleting ya tapi ini mempunyai sistem untuk me soft ya atau memprotect untuk terjadi konsleting jadi cukup di reset nanti sudah kembali seperti semua oke kan kita akan sambungkan dan kita akan koneksikan ke eh komputer supaya bisa disetting guys eh cara nyambungkan ke PC nanti ya ini cukup menggunakan kabel IDP stripe mungkin kita colokkan ya seperti ini kemudian ujungnya kita masukkan ke POE ya jangan lupa ini POE ya kemudian untuk ini ke PC yang satunya nanti ke PC yang LAN ya kemudian kemudian baru power-nya power-nya kita koneksikan ini ya pastikan dalam kondisi kencang ya ini kita colokkan eh dia akan hidup di LAN jadi ini yang berkedip ini adalah koneksi LAN kalau LAN dia sudah hidup maka bisa di kita akses sekarang kita mengakses secara software kita akan masuk ke setting software setelah tadi sudah kita instalasikan untuk portland-nya masuk ke POE kemudian maaf untuk portland dari PC ke plan POE kemudian kita yang melakukan pertama kali adalah menyamakan dari IP address ya kita masuk ke setting network klik kanan kemudian kita masuk internet kemudian cek adapter ya kita kita ubah ya ini kita ubah menjadi 192 168 168 122 ya jadi IP defaultnya adalah 192 98 120 makanya kita setting satu network dengan radio cukup ini aja dulu kemudian kita oke langkah selanjutnya adalah membuka browser kita buka browser kita akses ke 192 168 120 ini adalah IP default dari radio Ubiquity PBE 5 AC ISO kalau untuk memastikan ya kita bisa melakukan cek setelah setting IP kita ping dulu ya seperti ini kita langsung aja nah ini kemudian kita klik advance kemudian proses karena ini https nya sudah bersertifikat ya pertama kali adalah melakukan setting country kita pilih negara Indonesia ya nah kemudian English I agree ya continue kemudian ini setting username ya saya kasih admin dulu admin saya setting admin ini saya save nah ini adalah tampilan dari interface dari power beam 5 AC ISO GAN2 yang pertama setelnya ada di setting ya kita satu network kan ya karena di jaringan ini internet nya adalah gateway nya 1 1 maka ini sudah internet disini adalah 10 sekian ya maka harus saya samakan supaya apa supaya nanti bisa melakukan update update ya karena ini versi sudah lama ini versi lama harus di update dulu ya kita mau melakukan editing sama edit dari setting dari Ubiquiti ini kita harus lakukan update dulu ya update nya yaitu kita harus mengkoneksikan perangkat Ubiquiti ini ini ke internet ya saya ini sudah sambungkan ke LAN jadi saya akan sambungkan ke IP aslinya di perangkat sini ya kita koneksikan oke kita save otomatis ketika kita men-setting yang berbeda maka di jaringan LAN PC juga harus di-setting sama satu jaringan ini saya save dulu proses applying kemudian kita masuk ke open ethernet ini ya kita harus ubah supaya satu jaringan dengan yang sudah kita setting disini kita ubah ya misalnya saya setting satu jaringan ini saya DHCP saja kan ini sudah masuk ada DHCP ini ini ya satu jaringan dengan Ubiquiti itu kemudian baru kita koneksikan IP terbaru dari Ubiquiti ya ya kita koneksikan apakah sudah terkoneksi ya ini sudah kemudian kita lanjutkan proses oke kita masuk kita login yang sudah kita setting tadi nah kemudian kita harus masuk ke setting nah ini dia kan otomatis tadi versinya kita langsung ke sistem dulu di setting ini kemudian kita ke sistem ya kalau kita cek for update on nanti otomatis perangkat ini akan melakukan checking ke situs Ubiquiti dan akan melakukan sinkronisasi ya karena versinya 8510 kita cek now ya ini nah ini kita download versi terbaru yaitu 871 pastikan untuk versi firmware ini harus yang terbaru supaya ada perubahan-perubahan sistem dari lama ke yang baru kita download ini proses download update ya kemudian ada persetujuan penggunaan dari sistem firmware yang terbaru kita update nah proses update ini pastikan tidak boleh mati ya proses upgrading ini jangan sampai mati listrik ya pastikan kalau bisa menggunakan mps proses upgrading karena ini proses eh memasukkan atau mengupdate sistem firmware yang ada di perangkat radio oke proses update sudah selesai kita masuk lagi ke sistem ya radionya kemudian kita cek ternyata versi 870 untuk langkah selanjutnya masih di menu sistem kita kasih nama dulu ini misalnya saya kasih nama api ya SMP EG kemudian Airview hidupkan saja NTP klien kalau memang wajib dihidupkan kemudian timezone kita harus setting kemudian ini ada read on leave kalau mau ditambah read on leave jadi hanya bisa melihat kemudian latitude longitude posisi dari access point itu supaya nanti ketahuan berapa misalnya saya setting disini untuk access point 24 meter ya kemudian longitude lanjutnya kita tulis nanti sudah sudah bertemu tempatnya kita save ya save kemudian kita masuk ke service ya ini settingnya sudah standar kemudian eh langkah selanjutnya kita masuk ke wireless menu wireless disini nah kita aktifkan sistem access point kemudian aktifkan ptp mode kalian ingat ini paling bagus dijadikan sebagai ptp mode ya ini kita aktifkan ptp mode point to point kemudian kita setting frekuensinya kita setting 5770 ya disini hanya bisa 10 dan 20 MHz ya untuk merubahnya nanti bisa dirubah country ya sesuai dengan country dari apa perangkat ini kemudian kita setting sd misalnya smp xx ya frekuensinya kita kasih ke tengah aja 5770 kemudian nah ini untuk output ya ini maksimal hanya 11 dbm dengan dengan gain antena 25 dpi ya kalau untuk menambahkan security kita bisa menambahkan disini ya wpa personal kita tambahkan misalnya kita tambahkan password ya ya kita tambahkan kemudian disini ada kita calculated IRP limit kalau di on kan kalau kita off kan ini bisa sampai maksimal yaitu 24 dbm ya ini sekitar 200an miliwatt 200 lebih sedikit ya kita save ya ingat kalau ini kita on kan ini akan jadi 11 saja tapi kalau kita off ini bisa 24 dbm kita save change ini sudah berubah sehingga kita bisa memilih ke maksimal ini kalau untuk jarak dekat jarak dekat ini bisa kita menggunakan channel width 80 MHz jarak dekat 100 m antar kampung dan ketika menggirkan 80 MHz saya sarankan menggunakan output power yang kecil hanya 10 db katakanlah 10 db itu hanya 10 miliwatt saja kalau 13 db ini 20 miliwatt ya seterusnya kelipatan 33 ini jadi kelipatan dua kali dari power kita bisa setting disini kita bisa setting 57 tadi 57 0 80 kita save nah untuk selanjutnya kita akan men-setting klien pada versi klien ya oke kita akan lakukan setting klien ya sama perangkatnya nah kita masuk ke kita masuk ke settingan IP default dari Ubiquity seperti tadi ya langsung aja saya setting 192 pan 122 juga saya oke kemudian saya pink apakah terkoneksi 20 ini ini sudah terkoneksi sekarang kita akan setting lagi seperti tadi ya kemudian kita setting select country ya saya misalnya pilih arke dunia saja continue di n setting di setting username password seperti tadi yang langkah selanjutnya kita enggak usah ada apa dulu kita setting ke IP address supaya bisa connect dengan internet ya karena ini kita saya kasihkan kelan yang sudah ada internetnya ini bisa berbeda ya untuk settingan yang lain bisa berbeda di tempatan disesuaikan aja Oke saya kita coba cek dengan ping oh ya kita rubah dulu IP address nya kita rubah dulu ke settingan yang sama satu network ya ya kita DCP setting kita lakukan pingnya 10 7 2 10 2 2 1 apakah sudah connect Oke ini sudah terkoneksi sekarang kita masuk ini seperti ini kita login lagi kita masukkan password yang sudah tadi kita setting nah ini karena kita setting klien sama dengan access point kita harus lakukan update dulu ini sudah otomatis update kita download ya kita pastikan klien filmnya yang terbaru yang terbaru sama ya jadi access point harus terbaru untuk klien juga harus klien ptp-nya harus sama harus yang terbaru kita tunggu kita akan update untuk pembeliannya minap oke muncul seperti tadi i agree Hai suduan kita klik update ini kita tunggu proses updating upgrading cover the baik untuk prosesnya sudah selesai proses upgrading ya kita coba aja ke network ya kita login lagi seperti tadi baik eh ini settingnya kita masuk ke sistem dulu ya kita pastikan kita kasih nama klien misalnya klien SMK ik ik kemudian on kita setting cmt nya timezonenya ya kemudian ini misalnya 28 meter kalau kita nanti kita bisa tambahkan ke depannya setelah setting kita save kemudian kita ke service kalau Anda mau jadikan HTTPS ini kemudian ada SNP ada ping watchdog ping watchdog ini fungsinya adalah untuk melakukan ceking ya misalnya ceking ke root gateway kalau 300 second atau 5 menit ini tidak menurut kejala koneksi maka dia akan makan reboot ini namanya ping setting watchdog ya nggak usah aktifkan dulu kemudian kita ke setting wireless ya karena ini di setting PTP ya seperti ini 20 40 80 kita akan melakukan scanning ya scanning nya teknik select kemudian kita nunggu sampai proses scanning nya selesai Oh ya karena tadi country nya adalah lisens kita rubah dulu ya memang harus rubah dulu L ya 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 oke ini proses test restart sudah selesai kita setting sini select lagi ya Hai maukan scanning nah ini terdapat SMPEG yang kita inginkan caranya adalah kita klik ini kemudian kita ketik log to api ya ya sehingga ini udah connect kemudian kita masukkan password dari akses point yang sudah disetting tadi kemudian kita save kemudian kita cek apakah terjadi koneksi di dashboard ini lagi proses scanning ini jadi proses scanning nya ini dari 20 dulu scanning sampai selesai kemudian ini 40 baru 80 karena settingnya disini adalah channel width nya 20 atau 40 atau 80 kalau anda langsung ini disini memang harus seperti ini proses karena tadi diset 80 maka dia akan mencari ke 80 kalau tidak terjadi koneksi seperti ini kemungkinan adalah kita pada password ya kita setting ulang passwordnya ternyata sama ya passwordnya kita lihat tunggu koneksi dari klien dan ap ini akses point nya ya sehingga kalau sudah terkoneksi ini munculnya ada informasi penggunaan channel di 5740 ini ini adalah channel tengahnya menggunakan channel width 80 MHz kemudian ini sinyal yang dihasilkan dari klien sampai ke HP ini minus 35 ini terlalu bagus ya untuk batas maksimal kalau bisa anda menggunakan di bawah minus di atas minus 60 ya supaya sehingga hasilnya hasilnya stabil kalau bisa maksimal minus 70 kalau minus 70 itu sudah sudah stabil juga tapi rawan terhadap gangguan-gangguan sinyal yang ada di sekitarnya karena ini berpengaruh sekali pada proses pengtranspuran data ini adalah data sudah terkoneksi karena ini hanya jaraknya cuma 0 meter ya ini disini 300 meter tapi ini hasilnya 0 meter bersebelahan dan ini ini adalah trokput trokput dengan kapasiti kalau kapasiti ini adalah pipanya ini bisa 575 Mbps kemudian trokputnya harus di uji coba cara uji coba untuk trokputnya ini kita masuk ke tools kemudian kita speedtest kita pilih 220 tadi ya 220 adminnya login kita masukkan kita start duplik duplik ini berarti upstream dan downstreamnya di di cek sekaligus nah ini trokputnya tadi bisa sampai 400 Mbps mungkin itu saja dari saya untuk review dari klien maaf dari perangkat point to point produk Ubiquiti yaitu PTP Power BIM 5AC ISO kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih percaya terima kasih